Mbak, tapi gimana kalau aku gak pinjem lagi ini udah mepet Jalannya cuma dengan pinjol lagi, jalannya cuma dengan riba lagi Kan mikirnya pada begitu ya Padahal sempat kalau kita mau sabar sedikit, lagi sabar Itu ada jalan dari Allah Cuma sayangnya kita tuh gak sabar Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala Ali Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, aminirrabbilalamin Alhamdulillah kali ini aku akan sharing pengalaman solawat dari Mbak Pertiwi di Bandung Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu Biar aku makin semangat lagi bikin videonya Dan buat teman-teman yang punya testimoni solawat Silahkan kirimkan testimoni kalian ke nomor yang ini Buat teman-teman yang punya Instagram Jangan lupa follow Instagram aku, Meliza Ademilia Dan buat teman-teman yang belum punya buku ini Jangan pernah lelah dan nikmati setiap solawat Ini buku pertama aku isinya tentang segala hal yang berkaitan dengan solawat Ada testimoni solawat, ada macam-macam solawat Dan insya Allah bisa menambah semangat buat teman-teman dalam solawat, amin Nah harganya cuma Rp55.000 Kalau teman-teman mau beli bisa hubungin admin ya Ini kalau di aku stoknya kayaknya udah tinggal 30an piece lagi ya Jadi buruan jangan sampai kehabisan Tapi kalau misalnya teman-teman mau beli langsung ke Gramedia juga ada ya Di Gramedia seluruh Indonesia Nah langsung aja sekarang akan aku baca testimoni dari Mbak Pertiwi di Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Melisa yang soleha, cantik dan baik hati Waalaikumsalam Mbak Pertiwi yang soleha, cantik dan baik hati Perkenalkan nama saya Pertiwi dari Bandung Mbak Saya mau berbagi testimoni solawat Mbak Pertama-tama makasih banyak Mbak Melisa Udah bikin video di Youtube tentang solawat Karena video Mbak aku bener-bener terbuka hati Untuk bisa makin cinta sama solawat Dan rutin solawat tiap hari Terima kasih banyak ilmunya ya Mbak Melisa Semoga ilmu yang Mbak Mel bagikan Allah balas berlipat ganda Amin amin Mbak maafin aku Kalau chatku ganggu ya Mbak Mel Aku mau curhat agak panjang Beberapa hari kemarin Aku kebingungan banget Sampai nangis tiap hari Karena mikirin pinjaman online Sampai 4 cabang Yang mendesak harus dibayar Mbak Kita meminjam saat itu beberapa bulan yang lalu Karena ibuku kecelakaan Banyak pengeluaran di luar kesangkupan kita Akhirnya kita memberanikan diri Meminjam pinjol Karena gali lubang tutup lubang Kita sampai 4 lubang riba saat itu Dan bulan ini kita bener-bener gak bisa bayar Karena tagihan melebihi gaji kita Kita harus ada uang 18 juta saat itu Dan harus dibayar secepatnya Karena telat 1 hari aja udah banyak ancaman telpon masuk Sampai puluhan dalam sehari Sampai bener-bener bingung harus gimana Tapi gak putus asa Salawat aku yakin Allah nolong aku Dan aku mengajak suami buat nonton video Mbak Mel Karena lihat suami kayak gak tenang Kayak putus asa Aku takut terjadi yang gak-enggak terhadap suami Efek kegelisahannya Karena yang lagi nganjem mau datengin ke tempat kerja Akhirnya aku dan suami nonton video Mbak Melisa Salah satunya yang hutang 23 juta lunas semalam Yang itu Mbak Suami Alhamdulillah jadi lebih tenang Dan langsung sholawatan terus Sampai malamnya kita sholat tahajud bareng Sebelumnya sholat obat dulu Kita nangis-nangis bener-bener nangis Berdua sama suami di atas sejadah Kita pasrah dan yakin aja sama Allah Ada keajaiban besoknya Kita bisa beresin utang-utang mendesak kita Walaupun dalam logika mah Bingung dari mana uang sebesar itu Minjem 100 ribu aja ke temen susah banget Tapi bismillah Yakin-yakin Allah Yang tahu cara membantu kita seperti apa Kita bener-bener pasrah Mau disebar data atau didatangin ke rumah Itu resiko kita Tapi gak nyerah minta pertolongan Allah Sekitar jam 3 lebih Kita akhirnya tidur Tapi aku ngerasa bersalah banget Karena sholat subuh kita Kesiangan saat itu Entah karena kecapean Nangis gak tahu kenapa Sampai alarm gak kedengeran Sampai gak sholat subuh Aku nangis mbak Ngerasa bersalah banget Aku langsung sholat obat lagi Dan sekalian sholat dua saat itu Sekitar jam 8 Jadi temen-temen Kalau misalnya temen-temen Kesiangan bangun subuh Itu jangan sampai gak sholat subuh ya Meskipun temen-temen bangunnya jam 9 Jam 10 Tetap sholat subuh Meskipun kesiangan Bahkan sholat kobliah subuhnya juga gak apa Tetap sholat ya temen-temen ya Lanjut Dan minta maaf sama Allah Sambil nangis Karena udah gak sengaja Tinggalin subuh Lalu aku memohon lagi Minta pertolongan Karena yang lagi Udah nelpon terus Dan ancem-ancem Mau ke rumah Mau ke rumah DC-nya itu Maksudnya dari kolektor mungkin ya Kita gak berhenti sholawat Selesai dua Sambil aku coba Cek salah satu temen Curhat masalahku Aku gak berpikir Temenku bakal minjemin Aku saat itu Cuma cari tahu Tentang cara Minjem kebang Dimana Karena aku butuh besar Mungkin dengan cara Minjem kebang Bisa nutup Walau hati kecil Nolak Itu kan riba juga Karena setiap sholat Bener-bener menyesali riba Dan gak mau Minjem riba lagi Dan memohon pertolongan Allah Ada yang nolong kita Tanpa riba Ya Allah mbak Tapi temenku malah larang aku Minjem kebang Malah nanya Utang pinjolku berapa Aku sebutin 18 juta Dan beliau bantu Saat itu juga 18 juta Ya Allah Bener-bener aku nangis Sambil teriak Ya Allah Ya Allah Ya Allah Baik banget Aku lelai aja Karena kesiangan subuh Tapi Allah sebaik ini Kabulin dalam satu malam mbak Ya Allah Allah nolong kita lewat temenku itu Sepercaya itu sama aku Padahal aku masih punya utang Ketemen 3,5 juta Dulu pun aku dipermudah Allah Berkat sholawat juga Dia percaya Menjemin 5 juta sama aku Buat kembalikan uang ke ibuku Sekarang menjemin lagi 18 juta Dan aku bakal berusaha Segera bisa lenasin ke beliau Semoga Allah Permudah lagi jalannya Dengan jalan halal Amin Ya Allah mbak Berkat sholawat bener-bener nyata Ini totalan utang kita saat itu Chat dari suami aku Dan temenku saat itu Langsung transfer 18 juta 800 mbak Dua kali transaksi saat itu Jadi utangnya tuh ada 18 juta 18 juta 18 juta 784.466 rupiah Itu utangnya mbak Pertiwi Dan sama temennya Digenapin jadi 18 juta 800 Masya Allah Baik banget ya temennya Ya Allah mbak Mel Makasih banyak mbak Atas ilmu yang mbak Mel Bagikan Aku bener-bener Ngerasain berkahnya Aku ikutin Kata mbak Mel Bener-bener fokus Keampunan dulu Tapi Allah Nolong kita secepat itu Alhamdulillah Banget mbak Mel Aku sama suami Sekarang lagi berusaha Sholat tepat waktu Jalanin sholat sunnah Dirutinin lagi Sedekahnya juga Lebih rutin lagi Pengen rutin Sedekah subuh Dan lagi Mau jalanin Riado berdua Riado W40H W40H itu Wakiah Yasin Selama 40 hari Berturut-turut ya Temen-temen ya Dan Sholawat Jibril Minimal 4 ribu Maksimal 10 ribu Bisa 15 ribu Atau lebih Alhamdulillah banget Dan mau rutinin Sholawat Nariyah juga Selesai maghrib 11 kali Kemarin Saat Hadapin masalah Kemarin aku juga Sambil sholawat Nariyah mbak Mel Selain sholawat Jibril Masya Allah Pokoknya mbak Mel Terima kasih banyak Sekali lagi mbak Mel Aku sayang mbak Mel Yuk temen-temen Jangan Kalian juga bisa yuk Masalah sebesar Apapun Cuhatin ke Allah Pasrahin ke Allah Yakin sama Allah Bakal nolong kita Yuk temen-temen Jangan pernah nunda-nunda Sholat ya Sholat sunahnya juga Kita rutinin lagi Baca Al-Quran nya juga Insya Allah Kalau kita bener-bener Kejar akhirat Dunia pasti ngikutin Dan pertolongan Allah Memang bener-bener nyata Semoga Masalah kita semua Segera terselesaikan ya Teman-teman Yakin ada jalannya Sehat-sehat terus ya Mbak Mel Keluarga dan temen-temen Semua yang nonton video ini Makin lancar juga Rezekinya Semoga kita semua Selalu dalam keberkahan Amin Minta doanya mbak Mel Aku bisa istiqomah Jalanin sholawat Dan amalan lainnya Barang suami Buat temen-temen juga Semoga istiqomah ya Semangat terus Mbak Mel dan temen-temen Mungkin sekian Testimuni dari aku Mohon maaf Kalau kepanjangan Aku sayang Mbak Mel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian aku tanya Temen-temen ya Waalaikumsalam Mbak Tiwi Masya Allah Dasyat sekali Pertolongan Allah Semoga istiqomah ya mbak Dan bisa lunas semua hutangnya Mbak Tiwi Baca salawat Jibrilnya Berapa banyak Nanti kalau aku share Namanya mau aku samarkan Atau tidak Masya Allah Dibalas sampai merinding Aku mbak Kirain Gak akan secepat ini Balas chat aku Karena pasti mbak Mel sibuk Makasih ya mbak Mel Ya Allah Amin Allah Tiap hari aku Gak nentu Bacanya mbak Mel Tapi targetin Sehari Jangan kurang dari 4 ribu Waktu masalah kemarin Seharian Sebelum tahajud Cuma sempat 4 ribuan Aku lupa Kalau tau bakal Jadiin testimuni Pasti aku foto Dimalam itu Setelah tahajud Nangis-nangis Aku resep ulangkan Mulai lagi hitungannya Sampai besoknya Nemu yang bantu itu Gak nyampe 10 ribu Pokoknya Seinget aku Mbak Tapi semua yang Lebih dari 10 ribu Tapi suami yang Lebih dari 10 ribu Dia sambil kerja Konternya Dibawa ke tempat kerja juga Suami sampai 12 ribu Mbak Kemarin yang dapet masalah itu Baru banget mbak Waktu tanggal 27 kemarin Kita kan janjian bayar Kayang Nagi Tanggal 25 Januari Pas gajian Ternyata ya Allah Bener-bener tekor Dari tanggal 25 Makanya kita bener-bener Pusing harus gimana 25 26 Kita bener-bener Memohon Petengin terus Solawatan Pasrah Tapi tetap Memohon pertolongan Dan tanggal 26 Malam itu Tahajud bareng Sampai bener-bener Nangis Alhamdulillah Tanggal 27 Dapat pertolongan Padahal tanggal 27 Aku gak sholat subuh Tapi ya Allah Allah baik banget Apalagi kalau kita Gak lalai Malu banget sama Allah Harus lebih baik Lagi wajib Terutama dari Segi ibadah Masya Allah ya teman-teman Itu tadi testimoni Dari Mbak Pertiwi Di Bandung Dah siap banget Cuman dalam satu malam Allah nolongin Dan gak cuman Soal wat ya Mbak Pertiwi Dan suaminya Bener-bener Riado Bener-bener ngejalani Solat tepat waktu Bahkan sampai di malam Maksudnya malam terakhir ya Karena kan besoknya Harus ada uangnya 18 juta Di malam terakhir itu Mereka berdua Sama-sama tahajud Berdoa di waktu Sepertiga malam Di waktu yang mustajabnya doa Dimana kalau kita berdoa Saat itu Doa kita pasti dikabulkan Apalagi doanya Sambil nangis Sambil solawatan Ya Allah teman-teman Keren banget Ya Walaupun Pertolongannya Dalam bentuk hutang Tapi kan bukan hutang riba Gitu ya teman-teman Jadi kita jangan mikir Udah solawatan Udah ibadah Terus pertolongan Allah Berupa tiba-tiba Ada uang turun dari langit Ada ATM terisi sendiri Gak seperti itu Cara Allah menolong kita Itu beda-beda Ya teman-teman Memang ada Banyak juga Yang pertolongan dari Allah Tiba-tiba ada uang gaib Yang total ATM terisi sendiri Sekian juta Bahkan ada yang puluhan juta Bahkan ada juga yang Tiba-tiba Utangnya Lunas Padahal dia gak ngerasa bayar Tapi kata yang hutangin Udah dibayar Itu banyak kejadian Teman-teman Dan ada juga testimoninya Di Youtube aku Cuma aku lupa Yang mana Karena kan udah Di Youtube aku sendiri Udah 400an video Ya teman-teman Gak ada yang Gak mungkin bagi Allah Dan semua pertolongan Yang Allah kasih Itu udah sesuai Dengan ya Udah cocoknya sama kita Seperti itu Seperti yang dialami Sama Mbak Pertiwi Menurut Allah Yang cocoknya seperti itu Tinggal Mbak Pertiwi Dan suaminya Kencengin lagi ibadah Untuk bisa Melunasin hutang Temannya yang 18.800.000 Baik banget Kalau kita pake logika Rasanya aneh ya Maksudnya gini Contoh ya Kita lah yang jadi Penghutang ya Ada teman kita Minjem uang sama kita 5 juta Lo munas Masih sisa 3 juta setengah Terus Dia minjem lagi Sama kita 18 juta Lo yang kemarin aja Belum bayar Terus gimana lo mau bayar Yang sekarang 18 juta Tapi itulah Allah Gak ada yang Gak mungkin bagi Allah Allah yang menembutkan Hati si temannya Mbak Pertiwi Untuk mau minjemin Tanpa diminta loh Tanpa Mbak Pertiwinya Ngomong loh Jadi Mbak Pertiwi sama sekali Gak ngomong Eh gue pinjem duit lagi Boleh gak Mbak aku boleh gak pinjem uang lagi Enggak Mbak Pertiwi gak seperti itu Memang niatnya Beliau kepengen Nanya Ketemennya Dimana bisa pinjem uang 18 juta Bisa pinjem uang Dengan jumlah yang besar Ke bank Untuk nutup semuanya Gitu loh Ya kan Dan Masya Allah Allah kasih jalan Allah gak mau Mbak Pertiwi Terjerat Tutang lagi Jadi nanti Mbak Kalau misalnya Ada masalah lagi Jangan sampai Kita datangin lagi Yang namanya riba Ya Walaupun mungkin gini Kan banyak juga yang komen ke aku ya Mbak Tapi gimana Kalau aku gak pinjem lagi Ini udah mepet Jalannya cuma dengan pinjol lagi Jalannya cuma dengan riba lagi Kan Mikirnya pada begitu ya Padahal sebenarnya kalau kita mau sabar sedikit Lagi sabar Itu ada jalan dari Allah Cuma sayangnya kita tuh gak sabar Kita terlalu terburu-buru Kita terlalu ketakutan Aku tahu takut pasti Namanya ditagih-tagih Namanya ditakut-takutin Tapi ya mau gimana lagi Itu resiko yang harus kita terima kan Atas kita udah mutang sama mereka gitu loh Jadi ya Ayo hadapin Kita tuh punya Allah Apalagi kita udah menolak salawat Hadapin Dari sekian banyak yang bermasalah sama hutang Dan akhirnya berhasil mendapatkan pertolongan Allah Itu dulu mereka menghadapi Banyak banget ya Ada yang Aku lupa nama-namanya ya Aku lupa Mungkin ada satu namanya Mbak Dini waktu itu Itu nama samaran Mbak Dini sendiri Menghadapi Hadapin semuanya Ada yang nolong Kemudian ada lagi Kalau gak salah namanya Mas Hadi atau Adi Dihadapin Sampai itu kontak seluruh kontak Udah Apa Udah tau loh Kalau mas Adi ini punya utang Udah tau Semua kontak udah disebar Dan Beliau hadapi Beliau terima Beliau dapat pertolongan Allah Semuanya Ada jalan keluar Jadi ketika kita udah terpojok Udah hadapin Terima Terima Mau sama Ada juga yang ada di buku ini Juga ya temen-temennya Kisahnya Mbak Dina Mau diusir sekalipun gitu ya Udah gak bayar-bayar rumah Orangnya terima Hadapin Maaf-maaf Mau kita pergi Tinggal di jalanan Tidur di jalanan Hadapin Tapi Allah tidak akan Membiarkan kita seperti itu Beneran Dan pada akhirnya Hanya dalam hitungan jam Rumahnya Mbak Dina laku Bahkan Mbak Dina Tidak harus keluar dari rumah itu Ketika rumah itu Harus dibeli orang lain Tetap nempatin rumah itu tuh Dah syatnya Kalau kita udah menyerahkan Segalanya kepada Allah Banyak banget Kisah-kisah yang Bisa temen-temen Ambil hikmahnya Temen-temen punya masalah apa Masalah utang Cari video aku yang Tentang utang Temen-temen punya masalah jodoh Cari video aku yang Tentang jodoh Yang tentang keturunan Juga ada Temen-temen banyak banget Ya yang tentang keturunan Mbak Siapa namanya ya Mbak Sofi Itu salah satu res yang Lalu aku dulu Dulu aku jualan Temen-temen aku jualan tas dulu ya Sekarang udah gak jualan Dulu itu Ketika aku mulai buat youtube Ternyata Sofi ini Nonton Youtube aku Dan Sofi ini Sudah lima tahun Gak punya anak menikah Sofi ngikutin Baca sholawat Allah Dan gak kerasa Memang gak ditungguin hasilnya Sebelum Dapat Kabar gembira dari Allah Bahwa Mbak Sofi hamil Itu beliau Dapat musibah Kayaknya aku udah cerita Disini nanti temen-temen Yang belum beli Bisa beli bukunya ya Jadi si Mbak Sofi ini Kenapa musibah temen-temen Suaminya kecelakaan Jadi Beliau sibuk Ngurusin Suaminya yang kecelakaan Dan Baru sadar Setelah beberapa minggu hamil Mungkin udah telat Satu bulan Atau dua bulan Baru sadar Kalau beliau Itu sudah mengandung Dan sekarang anaknya Udah besar temen-temen Mungkin usianya Udah dua atau tiga tahun ya Gak ada yang gak mungkin Bagi Allah Ya temen-temen Kalau misalnya temen-temen Sekarang Pada nge-WA aku Nge-DM aku Dan sampai sekarang Belum aku jawab Udah berbulan-bulan Aku mohon maaf Temen-temen bisa cari Semuanya di Youtube Ada Karena Kalau temen-temen Nanya aku pun Jawabannya sama Jawabannya benerin sholat Baca sholawat Istiqomahin Jangan nungguin hasil Itu jawaban aku Empat itu Gak ada jawaban yang lain Apalagi kalau temen-temen Mbak Amalan buat lunasin hutang Apa mbak Mbak amalan Supaya suami aku begini Gak ada yang seperti itu Temen-temen Aku bukan Bukan Apa ya Bukan ngasih Amalan-amalan khusus Enggak Aku cuma ngajak temen-temen Ayo kita benerin sholat Karena semua masalah itu Berasal dari Kesalahan kita sendiri Kita sholatnya berantakan Kita kadang ninggalin sholat Dengan sengaja Kadang kita sholatnya dientar-entar Sholat subuh Zuhurnya udah mau asar Sholat asarnya udah mau maghrib Sholat maghribnya udah mau isya Sholat isya nya udah mau subuh Sholat subuhnya udah mau dua Begitu terus hari-harinya kerjaan kita Ya itulah yang menyebabkan kita Akhirnya punya banyak masalah Tapi kalau kita sholat ya bener Tambah lagi perbanyak baca sholawat Baca Quran Rajin sedekah Sedekah gak harus banyak ya Temen-temen bisa sedekah Setiap ketemu kotak amal Sedekah Coba deh temen-temen Padahal kita kalau sedekah Nunggu sempurna Nunggu punya uang banyak Itu mau sampai kapan Ya temen-temen ya Sedekah misalnya nih temen-temen Ketemu Kalau aku Senangnya tuh Kalau ketemu Setiap kotak amal kan ada ya Dimana-mana Di Di apa sih Di mal Eh bukan nih Mal disini gak ada mal Di supermarket Itu ada kotak Ya enggak banyak-banyak temen-temen 2000 1000 Itu tuh sedikit Tapi gak berasa Dan kita gak nginget-nginget jadinya Tapi kalau kita masingnya banyak Sejuta Dua juta Itu keinget Wah aku habis sedekah sekian Kan gitu ya Kita belum siap untuk yang segitu ya Temen-temennya Kalau akhirnya itu Menjadi Kita bikin Bikin kita jadi inget terus Mendingan jaman Bukannya gak boleh Tapi Lebih baik kita biasakan Yang sedikit-sedikit dulu Misalnya di jalanan Di lampu merah Ada anak-anak yang Jualan-jualan atau apa Kas beli Beli lah Walaupun cuman 2000 perak Gitu loh Terus kemana-mana Gitu Dan sambil sedekah Ya temen-temen Dalam hati doa Gitu loh Kalau aku Lebih senang Setiap masukin Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Berikanlah pahalanya Untuk alamah rumah mamaku Sallallahu alamah Dan tentunya Kadang kalau aku lagi Banyak waktu Ya Allah Lancarkan resiki kami Seperti itu Temen-temen Ya Jadi Gak Gak Apa ya Gak berasa Pokoknya Tau-tau Amin-amin Tau-tau Itu jadi Berat timbangannya Di akhirat sana Amin Mudah-mudahan ya Temen-temen Sedikit Tapi istikomah Seperti itu Dahsyat hasilnya Oke temen-temen Terima kasih Sudah nonton Mudah-mudahan Bermanfaat Dan jadi motivasi Buat temen-temen Kita doakan Mbak Pertiwi Mudah-mudahan Hutangnya Segera dilunaskan Mudahkan Segala urusannya Dikabulkan Segala hajat-hajatnya Begitu juga Dengan temen-temen Amin-amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh